Bagaimana penjara menjadi ladang bisnis haram paling menjanjikan? Kami memiliki bukti dan pengakuan narapidana terkait bisnis kotor di dalam penjara dari pesta narkoba, bisnis sel mewah hingga tahanan yang bisa keluar dari penjara video ini memperlihatkan ketatnya penjagaan di lapas kelas 1 GP6 ada tiga lapis penjagaan buat masuk ke sini Pertama ini pos pengawasan dan pemeriksaan, kemudian ini pos pemeriksaan x-ray dan terakhir di sini jika ingin masuk ke blok masing-masing sel Meski penjagaan berlapis tapi lihat di dalam, para narapidana bisa mengkonsumsi narkoba dan ini ruangan lainnya di lapas kelas 1 Cipinang yang menjadi tempat pesta narkoba Di sini para narapidana sedang mengkonsumsi sabu Narkoba di Cipinang beredar dengan mudah dijual pedagang sabu keliling atau disebut PSK Aktivitas ini diduga di bakingi orang dalam Nah bang, kalau pedagang sabu keliling itu di dalam itu jualinnya kayak gimana bang? Buat ngoper barang ya? Mereka ini juga sebenarnya kan KPSK yang keliling jadi kayak tempat-tempat juga jemang Sebenarnya lewat, naran ini kan dengan pos-pos yang udah ada di sini juga Ini nyapa-nyapa ya, ini juga agak ada amat, beti-beti-beti ngobrol Hmm, tapi apa namanya, masuknya, masuknya itu diselundukin berarti ya ke dalam lapas? Nah iya dah itu lho Masuk-masuk orangnya itu pos-pos kapal dari sini lah Bos-bos ini, ini dilindungi dengan KPLP emang bang? Iya Sama KPLP yang sekarang? Iya, kan dengan-kan dengan Ada uang koordinasinya kok, ada uang ini jalan Uang? Itu uang koordinasi itu maksudnya setoran? Iya, setoran Gede ya, kalau bandar-bandar itu nyator ke KPLP gede? Iya, kursinya sih gede, kan dengan Gimana sih, maka di Bukan cuma narkoba yang beredar bebas di dalam lapas Ini adalah sel mewah narapidana di tipe 3 lapas kelas 1 Cipinang Lokasinya berada di sini, di lantai 3 Terlihat rak pajangan menghiasi dinding tembok di sel ini Dan ini adalah video sel mewah lainnya Sel ini dipenuhi berbagai perkakas seperti rak dapur, lemari, hingga kasur empuk milik narapidana Dan bandingkan dengan sel ini Ini adalah aula yang dijadikan sel untuk narapidana yang tak mampu membeli kamar Mereka harus tidur berdesakan dan berbagi tempat dengan narapidana lain Itu kebanyakan apaan bandar? Sama, fasilitasnya TV juga kok Ada TV-nya juga, ada AC-nya juga Itu emang nggak disatuin ya, bandar-bandar cuma disatuin sama bandar Hmm, sementara Balingunya tiga orang Sementara kalau kaya tempat abang Berapa bang? Satu lapak-dapak lu orang Bandungnya jauh banget ya bang Selain di lantai 3, sel mewah lainnya ada di blok khusus Lokasinya di lantai 1, di pojok sini Di sel ini, tak sembarangan orang bisa masuk Kalau orang 12 kebun itu Dia sudah ada akurin yang Indik Eropet per Mistilasi yang berkebun-bun Lantai 1, di blok keair Nabi-bun-nabi, springboard Itu udah pasti ya? Itu emang nggak disatuin bang mereka sama nabi-nabi lain Enggak Enggak, pasti bisa Pasti bisa ya Karena memang dia nabi-nabi khusus ya Nabi khusus itu Nabi khusus Nabi khusus Nabi khusus Nabi khusus Narkoba dan sel mewah baru dua bisnis kotor dari ketatnya lapas Cipinang Bisnis lainnya adalah makanan untuk narapidana Video ini memperlihatkan bagaimana makanan yang disediakan untuk narapidana Ini adalah contoh menu yang setiap hari dilaporkan ke Kepala Lapas Di menu ini, makanan terlihat mewah Tapi lihat faktanya yang diberikan ke narapidana Tak sesuai Soal makanan narapidana ini bukan isu sepele Tapi berkaitan dengan overcapacity penjara yang tak pernah terselesaikan Jadi gini bang Rata-rata KUPT itu Kalapas atau karutan itu Itu tuh seneng Kalo terjadinya overcapasitas Karena kenapa? Kembali lagi ke biaya anggaran bahan makanan Bama gitu Jadi kalo semakin banyak penghuninya Bahannya semakin banyak dong Dan semakin banyak persenan yang dia dapet dari vendor Bama Itu ada persenan ya Berapa persen sih biasanya? Biasanya 20-30 persen bang Nah itu setiap bulannya tuh kan dikasihkan itu kan Uang cair ke rekening pemenang vendor Bama kan Ke vendor kan Nah dicairin Nah setiap bulan tuh Tiap-tiap tanggal 4, tanggal 5, awal-awal bulan Itu vendor datang ke Kalapas Atau ke Karutan Itu ngasih uang bang Bisnis paling kotor lainnya adalah mengeluarkan tahanan dari penjara Ini Ahmad Febri Marzulinara Politisi Partai Nasional Demokrat Pada 2019 Ia difonis 3 tahun penjara karena kasus penipuan Meski sekarang sudah bebas Tapi pada April 2020 Saat masih ditahan Febri keluar dari Lapas Dan ini adalah Samsul Bahri Seorang bandar narkoba yang difonis 13 tahun penjara Samsul keluar dari Lapas Cipinang Dan makan di restoran Maming Deng Tata Samsul juga ditemani petugas Lapas Cipinang Lalu apa kata Kepala Lapas Cipinang terkait hal ini? Tidak ada lah, tidak mungkin lah Tapi kami dikasih lihat videonya pak Ya jadi gini sejak saya disini Orangnya itu bisa ditanya Biasanya bisa dihitung Yang keluar bisa keluar Kecuali memang yang betul-betul sakit Dan itu selalu dikawal polisi Tidak boleh hanya petugas kita saja Jadi gini mas ya Nah kalau kita mengertikan itu Menjadi barang mewah Saya kurang paham Nah negara kan hanya memberikan jatah untuk Tikar kalau enggak Matras Nah Jadi kalau misalkan Dalam waktu lama Itu banyak kok yang menggunakan spring gas Kalau spring gas Tapi diperbolehkan pak? Kalau saya gitu Sebenarnya tidak diperbolehkan Oke lah Beginilah dulu mas Gimana caranya kasih waktu saya dulu Memastikan itu semua Memang ada atau tidak Oke Pengetahuan saya memang sudah tidak ada Oke Soalnya pak pada saat kami ragia besar-besaran Yang menggabungkan semua pegawai Dan disitu Dari kepegawai yang juga kita libatkan Bahwa itu supaya diketipkan Nah kalau memang itu masih ada Ya jadi ngomit Apa yang terjadi di lapas kelas 1 Cipinan Jadi gambaran bobroknya penjara di Indonesia Dan kondisi ini pun Telah diakui oleh menterinya sendiri Yasona Laundi 5,4,3,2,1 Close the door Itu bukan hanya oleh petugas Petugas sudah banyak saya pecat gara-gara itu Di dalam mereka itu ada geng-geng apremannya Uang peremannya Artinya ada bisnis dong di dalam penjara ini Di apa-apa Lepas kita ketahui Langsung kita gaji Klaim-klaim kampanye wilayah bebas korupsi Juga tak sesuai kenyataan Alih-alih membuat narapidana jerah Penjara malah membuat orang menjadi mafia Juga 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 Terima kasih.